Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Raffi Ahmad Seorang artis yang kemarin itu mendapat jatah suntik vaksin Corona yang pertama bersama dengan Presiden Jokowi Nah setelah divaksin Covid-19 itu teman-teman Raffi Ahmad ini menghadiri sebuah pesta Dan di dalam pesta itu tampak gambar Raffi Ahmad berfoto bersama dengan artis-artis lain ini tanpa memakai masker Berarti disini sudah ada pelanggaran protokol kesehatan Karena tidak jaga jarak, tidak memakai masker, berfoto bersama Nah yang menjadi sorotan publik itu karena Raffi Ahmad ini baru saja mendapatkan vaksin Covid-19 Karena Raffi Ahmad ini sebagai perwakilan dari kelompok milenial, kelompok anak muda Yang diharapkan Raffi Ahmad ini menjadi contoh yang lain Contoh dari anak-anak muda Karena Raffi Ahmad telah divaksin di Estana Negara Jakarta Nah teman-teman terkait Raffi Ahmad ini kenapa menjadi sorotan Karena yang hadir disana teman-teman ini tidak hanya Raffi Ahmad Raffi Ahmad sendiri adalah seorang artis yang cukup populer Yang pengikutnya atau followernya ini cukup banyak sekali Ditambah lagi disana ada komisaris utama Pertamina, ada Ahok Tampak Ahok disana itu nyanyi-nyanyi teman-teman Jadi bernyanyi tentunya ini adalah sesuatu pesta yang cukup happy, cukup menarik Nah inilah yang menjadi sorotan publik karena selain Raffi ada Ahok disana Dan ini teman-teman ada sorotan juga dari anggota DPR RI Dari Partai Awad Nasional Haji Lulung Ini meminta polisi segera untuk memanggil Ahok Supaya diminta keterangan terkait acara tersebut Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita ini dari Detek News teman-teman Haji Lulung minta polisi panggil Ahok Gegara ikut pesta bareng Raffi Ahmad Nah ini teman-teman sorotan tajam dari Haji Lulung Anggota Komisi 7 DPR Abraham Melunggana alias Haji Lulung Menyoroti tindakan Raffi Ahmad yang ikut pesta setelah divaksin Meski Raffi Ahmad sudah meminta maaf Haji Lulung meminta adanya penegakan hukum Ya maksud saya tegakkan hukum dong Yang baik jangan cuma minta maaf aja selesai Kata Haji Lulung di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta Asnen 18 Januari 2021 Nah itu teman-teman Sebenarnya Raffi Ahmad itu sudah minta maaf ke publik Terkait acara itu Dan Raffi Ahmad mengakui bahwa Dia dan teman-temannya itu adalah melanggar prokes Protokol kesehatan Itu diakui oleh Raffi Ahmad Bahkan Raffi Ahmad ini minta maaf kepada Presiden Jokowi Kepada Sekretariat Negara atas tindakannya itu Tetapi menurut Haji Lulung apakah sudah selesai dengan minta maaf Karena banyak kasus hal yang sama Ini ketika melakukan sebuah pelanggaran hukum minta maaf Tetapi proses hukumnya ini jalan Nah itulah yang diminta oleh Haji Lulung Supaya ditegalkan hukum Kalau Raffi Ahmad ini minta maaf Maka kasusnya selesai Bagaimana dengan kasus yang lain Orang yang sudah minta maaf Tetapi proses hukumnya jalan Jadi itu teman-teman Letak keadilan yang diminta oleh Haji Lulung Dan ini saya pikir rasional Apa yang disampaikan oleh Haji Lulung Haji Lulung juga menyoroti kehadiran Basuki Cahaya Purnama Atau Ahok yang terlihat dalam pesta itu Menurutnya Ahok juga perlu dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum Nah ini permintaan Haji Lulung juga pitu Ahok dipanggil teman-teman Ahok dipanggil suruh Haji Lulung bilang Ya harus diperiksa Emang Ahok siapa Ahok kan warga negara biasa Enggak ada yang istimewa Gue aja enggak istimewa katanya Dia meminta aparat menegakkan hukum Seadil-adilnya Dengan memberi sanksi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut Ya Tuh itu Ahok Mesti dikasih sanksi juga dong Dia Jangan pilih-pilih Dia bikin orang berjoget-joget juga kan Dia nyanyi-nyanyi gitu Ayo dong tegakkan hukum Tegakkan keadilan seadil-adilnya Jangan tumpul di atas Tajam ke bawah Ucapnya Ya maksud saya tegakkan hukum dong Yang baik Jangan cuma minta maaf aja Selesai Lanjut Haji Lulung Nah itu teman-teman Sindiran yang cukup tajam dari Haji Lulung Jangan hanya minta maaf Namun kasusnya selesai Karena banyak kasus yang sama Minta maaf Tetapi hukum jalan terus Nah ini permintaan dari Haji Lulung Tegakkan hukum untuk semua Perihal pesta yang diikuti Raffi Ahmad ini Diketahui dari screenshot Atau tangkapan layar IG Story sejumlah selegram Salah satunya tangkapan layar dari story Anya Geraldine Yang diviralkan netizen Seperti dilihat pada kamis 14 Januari 2021 Mereka yang hadir dalam pesta itu Antara lain selegram Anya Geraldine Yang mengunggah story itu Gading Martin Raffi Ahmad Nagita Slavina Hingga Sien Gelail Yang dikenal sebagai pembalap mobil Ada juga Komika Uus Aurel Moiremans Hingga Onje Mekel Yang menjadi penyanyi acara di situ Berarti ini yang hadir adalah Artis Para artis yang hadir di acara tersebut Dari sederetan artis itu Tampak hadir Ahok Ahok terlihat memakai kemeja biru Lengan panjang Dalam sebuah momen Ahok melepas masker Ketika bernyanyi Story Anya Geraldine Yang menampilkan foto Raffi Ahmad Kini tak tampak lagi Wow Ternyata dihapus teman-teman Di instastory Instagramnya ini Dihapus gambar Raffi Ahmad Beserta kawan-kawan Tetapi Walaupun dihapus Foto itu sudah tersebar Di media sosial Jadi percuma menghapus gambar itu Karena sudah di upload oleh Beberapa teman-teman Di media sosial Raffi Ahmad kemudian Buka suara Dan meminta maaf Permintaan maaf itu Disampaikan Raffi Ahmad Pada akun Instagramnya Kamis 14 Januari 2021 Raffi Ahmad Raffi Ahmad mulanya Menyampaikan permintaan maaf Kepada Presiden Jokowi Dan seluruh masyarakat Indonesia Kita kutip pernyataan Dari Raffi Ahmad Teman-teman Terkait peristiwa tadi malam Dimana saya terlihat kumpul Dengan teman-teman Tanpa masker Dan Tanpa jaga jarak Pertama Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Sekretarit Presiden KPC PEN Dan juga Kepada seluruh masyarakat Indonesia Atas peristiwa tersebut Tutur Raffi Ahmad Kemudian teman-teman Polisi menyebut Tidak ada unsur pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Terkait pesta tersebut Menurut Yusri Petugas telah melakukan Pengecekan langsung ke lokasi Dan minta keterangan saksi Menurutnya Kegiatan tersebut Merupakan acara privat Yang hanya dihadiri oleh Kalangan terdekat Dari pengusaha tersebut Unsur persangkaan Di pasal 93 Tidak ada Karena cuma 18 Di situ Dan masuk Ke acara Dengan protokol kesehatan Kata Humas Polda Metro Jaya Kompes Jusri Yunus Kepada wartawan Depo Resta Depok Senin 18 Januari 2021 Tetapi Kalau kita melihat Yang Raffi katakan tadi Dia sudah minta maaf Karena tidak menjaga protokol kesehatan Dan tampak di situ Raffi Ahmad Ini tidak memakai masker Tetapi kalau kita melihat Pernyataan dari Polda Metro Jaya ini Tidak ada unsur Yang disangkakan Padahal Tidak memakai masker Tidak memakai jarak Perkerumuan Ini adalah melanggar Protokol kesehatan Jadi itu teman-teman Terkait Kasus Raffi Ahmad Dan itu sudah dilaporkan Oleh pihak kepolisian Dan pihak kepolisian ini Mengatakan Tidak ada unsur Yang melanggar Pasal 93 Udang-Udang Kekarantinaan Jadi Ini teman-teman Yang menjadi Sorotan publik Apakah benar Tidak melanggar Protokol kesehatan Karena jelas disana Tampak Tidak memakai masker Tidak menjaga jarak Apakah Tidak memakai masker Tidak menjaga jarak itu Tidak melanggar Protokol kesehatan Ini menjadi Salah satu Pertanyaan publik Itu teman-teman Yang bisa kita sampaikan Terkait Pesta yang Dihadiri oleh Raffi Ahmad Dan Pak Ahok Dan diminta Oleh Haji Rulung Supaya pihak kepolisian itu Juga menerapkan Hukum Seadil-adilnya Jangan hanya Tajam ke bawah Tapi tumpul Ke atas Ini kemarin Yang disampaikan oleh Haji Rulung Nah itu teman-teman Yang bisa kita sampaikan Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax